Hai Nakama Squad, kembali lagi bersama Nakama Aquatics Sejak tahun 1890, teori soal seekor makhluk besar yang berenang di dalam air yang gelap dan dingin di suatu danau Eropa sudah terdengar Zaman itu yang namanya informasi masih sangat terbatas dan gampang buat diputar arah Banyak laporan yang menyatakan ada beberapa orang yang melihat seekor monster berenang di danau dengan bentuk mirip dinosaurus berkepala kuda Ada juga yang kepalanya kayak ular dan banyak lagi Cerita folklore ini menyebar ke seluruh penjuru dunia sampai hampir di semua benua ada aja cerita semacam ini di danau-danau besar Aku suka banget sama cerita-cerita tentang kayak gini Dari kecil aku suka baca buku atau artikel tentang monster lochness di Skotlandia, Mokele Mbembe di Afrika, dan Camp di Kanada Teori tentang seekor monster yang hidup di dalam danau yang besar membuat aku selalu seneng tiap cari tahu soal ini Jadi yang aku pikirkan kayak kalau beneran ada pasti bentuk mereka keren banget Tapi seiring berjalannya waktu banyak teori yang mematahkan keberadaan para monster ini Karena ternyata foto-foto ada bukti gambar yang selama ini tersebar bukanlah berisi gambar si monster Melainkan ternyata itu adalah ikan predator besar yang hidup di sana Karena emang gede banget jadi gampang banget buat bikin orang silap dan mikir apa yang dia lihat adalah seekor monster Apalagi permukaan air yang bergelombang dan airnya yang gelap membuat pandangan jadi gak jelas Padahal sekali lagi beberapa kali yang terlihat itu ternyata ikan Walau ya berukuran monster sih Apa saja ikan-ikan besar air tawar yang pernah ditangkap? Ikan air tawar terbesar yang pernah ditangkap Di tahun 2005 ada penemuan mengejutkan dari Thailand Dimana ada seekor ikan yang gedenya sebesar beruang grizzly yang tertangkap oleh nelayan Penemuan ini bikin warga setempat gempar dan langsung merubungin TKP tempat ikannya tertangkap Besar ikan monster ini mencapai hampir 3 meter Itu kayak lebih gede daripada mobil keluarga yang kamu punya di rumah Ukurannya yang 3 meter membuat ikan ini hampir sebesar hiu putih dewasa Bayangin ternyata ada seekor ikan berukuran segede gitu di air tawar Soalnya aku yakin kamu pasti ngira ikan-ikan besar tuh biasanya cuma ada di laut Di sungai ya ikannya kecil-kecil Tapi justru sungai menyimpan banyak banget misteri yang sangat menakjubkan Ikan besar yang ditemukan di Thailand, Giant Mekong Catfish Seekor lele yang emang bisa tumbuh jadi raksasa Ikan ini berhasil dinaikkan ke darat dan dijadikan indukan program breeding Yang bakal digunain untuk menjaga populasi Giant Mekong Catfish di alam liar Karena saat ini ikan ini sudah masuk ke dalam list daftar ikan yang langka dan dilindungi oleh pemerintah Thailand Tangkapan mengejutkan Berangkat ke Amerika Serikat Ada seekor ikan raksasa yang lagi berusaha ditaklukkan untuk dibawa ke darat oleh pemancing di Danau Detroit, California Sengitnya pertarungan ini membuat si pemancing yakin kalau ikan ini bukanlah ikan sembarangan Dan ukurannya pasti gede banget Selang beberapa saat, akhirnya ikan raksasa bisa ditaklukkan Dengan susah payah butuh 3 orang untuk mengangkut ikan ini ke darat Panjangnya 7 kaki atau 2 meter Lebih dengan berat sekitar 109 kilo Jelas berat ikan ini lebih dari aku Ternyata ikan yang berhasil ditangkap adalah Sturgeon Seekor monster purba yang bisa tetap bertahan walau dunia setiap saat berubah Alam juga berubah, tapi ikan ini juga tetap hidup dengan sejahtera Usut punya usut, spesies Sturgeon yang ada di Amerika Serikat Ini bak anak kecil dibanding yang ada di Eropa Belugas Sturgeon adalah definisi terbaik dari ikan monster yang ukurannya kayak monster dan bentuknya juga kayak monster Mereka meniami danau-danau dingin berarus deras di Eropa Mulai dari Rusia sampai ke Asia Seremnya, Belugas Sturgeon adalah salah dua dari ikan air tawar terbesar yang hidup di dunia Lainnya adalah Chinese Paddlefish atau ikan gergaji Kayaknya pas deh kalau misal Belugas Sturgeon ini adalah ikan monster beneran yang dulu dikira seekor monster air Karena ukurannya yang besar, kalau mereka berenang pasti bakalan menyebabkan gelombang besar yang jauh-jauh bisa memunculkan dugaan kalau yang berenang itu adalah seekor dinosaurus air Walau memang gak sepenuhnya salah, karena Sturgeon udah berenang di bumi ini sejak 250 juta tahun yang lalu tanpa evolusi yang signifikan Jadi dari bentuknya aja gak heran kalau orang banyak bilang mereka adalah ikan dinosaurus Sturgeon terbesar yang pernah ditangkap panjangnya 7,2 meter dengan berat lebih dari 1 ton Ikan ini ditangkap di sungai Volga, Rusia Coba kamu bayangin, lagi asik-asik naik perahu di sungai Volga, terus tau-tau ada seekor Sturgeon dengan panjang 7 meter berenang di bawahmu Aku yakin kamu pasti mikir ikan tersebut adalah dinosaurus Ikan ini sekarang diawetkan di museum sebagai fosil 7 meter itu gede banget, panjangnya dia hampir kayak hiu paus di laut Cuma ya beda di kita aja sih Tapi kamu pasti ngeh, hiu paus itu gede banget Dan mereka berada di laut, yang mana tempatnya jauh lebih besar daripada sungai dan danau Tapi ternyata di air tawar dan juga ada monster raksasa yang hidup dan bergembang biak Dia adalah Beluga Sturgeon Misteri Predator di belahan dunia Di belahan dunia lain, seorang pemancing bernama George Masolo de Aguirre Lagi bertarung abis-abisan sama seekor ikan yang lagi makan mata pancingnya Sungai Amazon terkenal dengan jenis ikannya yang aneh-aneh Dan disana banyak banget jenis ikan predatornya Salah satu yang paling terkenal adalah lele Ikan lele asal Amazon bisa tumbuh segede gaban Kadang bikin takjub sendiri karena gedenya gak ngotak Om George masih dengan penuh fokus bermain tarik ulur sama ikan tersebut Sampai ada tanda terlihat dari permukaan kalau ikan ini adalah piraiba atau laulau Yang merupakan seekor lele terbesar yang hidup di Amazon RTC, TSN, semua lewat karena piraiba adalah raja ikan lele di Amazon Akhirnya dengan segenap tenaga, Om George bisa sukses menangkatkan si ikan tersebut ke darat Dan bener aja ternyata hasil tangkapannya ini memecahkan rekor Soalnya piraiba hasil tangkapan Om George punya panjang 2,5 meter Dan beratnya 450 pot Om George auto sumringah dan langsung berpose bersama ikan tangkapannya Piraiba sendiri emang ikan lele terbesar di Amazon yang makanannya juga gak main-main Mereka bisa makan seekor monyet Monyet kan gede ya Selain monyet, orang-orang juga pernah nemuin kucing, anjing, dan burung di dalam perut mereka Emang bukan kaleng-kaleng nih ikan ya Ngeri banget nih Kalau monyet dan segala macam binatang tadi bisa dimakan Berarti mungkin aja mereka bisa makan bayi manusia Wah beneran monster asal Amazon nih Lele Wales dan Eropa Di tahun 2015, Dino Ferrari lagi bertarung hidup dan mati sama ikan lele raksasa yang lagi dia mau pancing Tarikan lele ini kuat banget sampai bikin bang Dino sempoyokan ke sana kemari Dia yakin musuhnya di ujung mata pancing pastilah seekor monster danau Pertarungan sengit ini berlangsung selama 40 menit dan berakhir dengan Dino keluar sebagai pemenangnya Doi langsung tersenyum bahagia walau badannya berasa remuk semua Karena ikan yang dia tangkap adalah jenis lele monster asal Eropa Wales Catfish Si Wales ini udah pernah aku bahas beberapa waktu lalu Mereka emang apex predator yang lebih suka berburu secara sunyi daripada gasak berusuk Badannya yang besar membuat mereka jadi ikut adidaya di habitatnya Malah makanan yang mereka biasa tangkap adalah burung Hah lele yang makan burung? Udah pasti monster yang kelakuannya kayak gitu Dino berhasil menyangkut si Wales Catfish tadi berukuran monster Panjangnya 3 meter dengan berat 280 pounds Tapi sayang banget walau gede banget tapi tangkepan bang Dino belum bisa memecahkan rekor sebelumnya Baiknya ikan raksasa ini cuma dia angkut sebentar ke darat buat keperluan dokumentasi Lalu dia lepas lagi ke danau karena menurut bang Dino ikan ini kuat banget Dan dia pengen pemancing lain bisa merasakan kehebatan si Wales Catfish India dan dunia predator Sejak zaman dulu sungai Gangga di India terkenal sebagai sungai besar yang suka dijadikan tempat untuk membuang mayat manusia Malah di 2019 lalu saat pandemi lagi menimpa India dengan amat parah Mayat-mayat korban terpaksa dibuang ke aliran sungai terbesar di India tersebut Mayat yang terapung ini udah jelas pasti akan jadi makanan hewan-hewan yang hidup di sana Salah satu yang udah diyakini memakan mayat tersebut adalah seekor jenis ikan lele Yang bisa tumbuh sampai sebesar manusia dengan gigi besar dan tampilan yang garang Pada tahun 1998 ada seorang yang lagi berenang di sungai di India Barengan kerabat dan pacarnya Pas lagi asik berenang, gak ada angin, gak ada hujan Pria ini ditarik ke dalam air oleh sesuatu yang gak dikenal dan gak kelihatan juga Sonta kerabat dan pacarnya panik banget Tapi nyatanya hal itu gak bisa menyelamatkan dia Setelah kejadian, tim SAR India mengupayakan pencarian kepada jasad si lelaki ini Tapi gak ada yang ditemukan Padahal area dijelajahi udah sampai 5 km lebih 11 tahun kemudian ada kejadian serupa yang menimpa remaja yang juga ditarik ke dalam air Oleh makhluk bernama babi air ini Pembawa acara dan pemancing sekaligus peneliti ikan, Jeremy Wade Datang ke India untuk menyelidiki seputar kasus ini Menurut keterangan warga lokal Seekor ikan lele memang jadi punya selera terhadap daging manusia Karena mereka dilaporkan sering memakan mayat yang sengaja dibuang ke sungai Gangga Makanya disinyalir spesies inilah yang menjadi biang kerok soal hilangnya banyak orang di sana Jeremy berhasil mengungkap ikan ini Dan membuat pamor Gunsch Catfish mendunia berkat acara yang dia pandu Yaitu River Monster Tapi rekor ikan ini bukan dipegang sama Om Jeremy Melainkan sama teman seprofesinya yaitu Jakob Wagner Yang juga punya program serupa bernama Fish Warrior Jakob berhasil mengalahkan seekor Gunsch Catfish yang panjangnya 2 meter dengan berat 75 kg Seberat aku sih kayaknya ya Kalau dibandingin sama beluga emang jauh banget Tapi tetap lihat aja bentuk ikan ini ngeri banget Kepalanya gede dengan mulutnya yang besar dan gigi kecil-kecil Yang bisa dengan mudah menyayat mangsanya Makanya dengan ukuran badan segitu dan kepalanya yang besar Gunsch Catfish bisa menjadi tersangka utama dari tenggelamnya beberapa orang tersebut Tapi sampai saat ini belum ada serangan yang terjadi lagi Kesimpulan Sungai masih menyimpan jutaan rahasia tentang spesies yang hidup di sana Setiap tahun ada aja jenis ikan baru yang ditemukan Danau besar masih belum sepenuhnya dijelajahi Karena banyak peneliti menilai pamornya gak sebesar kalau ada penemuan baru di lautan Jadi masih jarang investor yang membiayai ekspedisi di sebuah danau Perairan air tawar emang lebih misterius Karena banyak perairan yang belum lama sekali dieksplore Afrika menyimpan banyak banget spot yang belum pernah dieksplore Karena di sana ternyata ada tempat lahirnya legenda Mokulombe Yang disinyalir adalah dinosaurus yang sering menghabiskan waktunya di air Ikan-ikan monster masih keluar selagi jawaban dari banyaknya penampakan monster yang diberitakan dari puluhan tahun lalu Tapi semua masih menjadi misteri Bisa aja kalau monster danau emang ada beneran? Masih banyak list ikan besar lain dan ceritanya menakjubkan Tapi belum aku masukin disini Mungkin kalau rame aku bikin part 2 kali ya Gimana menurutmu? Mana yang cocok dan pantas mendapat julukan monster? Tulis di kolom komentar ya Sampai jumpa di video-video Nakama Kuatik selanjutnya Duh Sampai jumpa di video-video Nakama Kuatik selanjutnya Sampai jumpa di video-video Nakama Kuatik selanjutnya